Terima kasih telah menonton Shalom jumpa lagi bersama kami di renungan pagi hari ini Renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 11 Kitab 2 Timotius 2 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan Benarlah perkataan ini jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia Sahabat Kristus kita akan membahas empat perkataan Paulus yang mengatakan perkataan benar Yang pertama yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 Dikatakan 1 Timotius 1 ayat 15 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Perkataan berikutnya terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9 Latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Lalu berikutnya terambil dari 2 Timotius 2 ayat 11 Yang mengatakan tadi benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia Dan yang keempat dalam Titus 3 ayat 8 berkata Perkataan ini benar mereka yang sudah percaya kepada Allah Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik Dari keempat perkataan ini kita bisa menelusuri hubungan antara keempat perkataan benar ini Yang pertama menaruh anugerah dari Allah yang cuma-cuma Sebagai dasar dari keselamatan kekal kita Yang diperlihatkan kepada kita melalui misi sang penebus yang mulia Dan yang kedua menegaskan berkat ganda yang kita peroleh melalui keselamatan ini Tercura dari mata air yang di atas dan di bawah dalam waktu dan kekekalan Yang ketiga menunjukkan salah satu kewajipan dari orang-orang yang terpilih Kita ditetapkan untuk menderita bagi Kristus Dengan janji bahwa jika kita bertegung Menderita kita pun akan ikut memerintah dengan dia 2 Timotius 2 ayat 12 Dikatakan jika kita bertegung Kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Sahabat Kristus Yang terakhir Menetapkan bentuk aktif dari pelayanan Kristen Yang menuntut kita Bertekun dalam melakukan pekerjaan baik Jadi kita memiliki akar keselamatan di dalam anugerah yang cuma-cuma Kemudian memberikan kita hak istimewa dari keselamatan itu Di dalam hidup kita yang sekarang Dan juga di waktu yang akan datang Dan kita juga memiliki dua cabang besar Yaitu menderita bersama Kristus Dan melayani bersama Kristus Penuh dengan buah-buah roh Simpanlah perkataan-perkataan benar ini Biarkan mereka menjadi penuntun hidup kita Penghibur kita Pendidik kita Rasul untuk bangsa-bangsa Bukan Yahudi Telah membuktikan perkataan-perkataan ini benar Dan masih benar Tidak satu kata pun akan terjatuh ke tanah Mereka patut diterima sepenuhnya Mari kita menerima perkataan-perkataan benar ini Dan membuktikan kebenarannya Biarlah empat perkataan benar ini Dituliskan pada keempat sudut rumahku Demikian renungan pagi hari ini Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini Kami bersyukur Buat kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami Kalau kami telah menerima anugerahmu Maka Tuhan Ajar kami untuk melakukan pekerjaan yang baik Bagi kemuliaan namamu dengan sungguh-sungguh Melayanimu Mengikutimu Baik dalam duka maupun dalam suka Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhanlah yang memberkati semua Pemirsa yang mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan berkati mereka Yang sakit sembuhkan Yang lemah kuatkan Yang bimbang kau teguhkan Yang tertutup jalan Engkau buka jalannya Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Bapak putra anak dan rohkus Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton